Nah selanjutnya yang perlu saya berikan Ya mungkin tegaskan atau saya berikan informasi ya Bahwa hati-hati ketika kita mengutip sesuatu Kita perlu yakin betul bahwa yang kita kutip itu memang kita pahami Dan kita memang mengambil dari sumbernya Sehingga kita bisa menelusuri dan kita bisa pahami Maksudnya apa Karena nanti kalau Ya mungkin saya juga pernah mengalami dan melakukannya dulu Mungkin saya ambil dari buku lain Kemudian saya salin saja begitu Tapi saya tidak paham betul maknanya apa Maka itu teori itu seperti semacam hiasan saja Tidak benar-benar saya gunakan Tapi kalau saya paham betul itu maksudnya apa Variable-nya apa Itu akan sangat berguna untuk nanti saya mengisi bab 3 Bab 4 dan seterusnya Jadi Jadi Hati-hati ya Memutip sesuatu yang tidak kita pahami Jadi harus kita pahami betul Istilah-istilahnya nanti akan Akan tidak pas nih mungkin ya Wah ini kurang cocok Dan Nanti biasanya akan Akan kita akan ditelusuri lebih dalam Nanti akan ada kerancuan-kerancuan Jadi kita harus Semua seperti Analoginya sama seperti Kita dapat broadcast Informasi Silakan klik link ini Maka Anda akan mendapatkan gratis pulsa 50 ribu Nah tentu kita tidak akan Terburu-buru melakukan klik Kita harus paham ini linknya Link apa Siapa yang menyebarkan Maksudnya apa Kalau sudah klik akan efeknya bagaimana Begitu Kalau saya menyebarkan juga nanti Siapa yang jadi korban berikutnya Sama dalam kehidupan sehari-hari pun Kita Seperti itu ya Jadi kita hati-hati dalam Mengambil informasi Mengambil informasi Dan hati-hati juga dalam menyebarkannya Dalam tulisan tugas akhir kita Kalau kita tidak paham betul Maka kita lebih baik Tidak kita lakukan Karena kita tidak tahu Dampaknya seperti apa Kita tidak tahu dampaknya seperti apa Kan mungkin banyak kejadian Orang yang Broadcast informasi di Facebook Di WhatsApp Lahir di penjara Ternyata itu adalah berita bohong Atau berita Hoax misalnya gitu ya Karena kita tidak tahu Implikasinya seperti apa Tidak paham Sama juga dengan teori-teori yang Kita citasi Kita ambil Itu maknanya apa Dan apa efeknya Apakah itu benar atau salah Juga kita perlu hati-hati Yang lain itu adalah teori yang sudah obsolete Yang sudah tidak berlaku Contoh ada teori bahwa Kecerdasan orang dipengaruhi oleh ukuran kepala Dan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh Lekuk-lekuk Atau bengkokan Cekungan yang ada di kepala Itu teori sudah obsolete Dan tidak digunakan Meskipun pernah ada ilmunya dulu Tapi tentu tidak bisa Kita asal sebar Karena Ya kita perlu cek juga Ada gak informasi yang lebih Ada gak informasi yang lebih Yang lebih baru Yang lebih mutahir Yang memperbaiki informasi Memperbaiki informasi sebelumnya Sama juga dengan citasi yang kita lakukan Kita perlu paham betul Dan apakah ada gak teori yang lebih baru Yang menjelaskan Yang lebih Lebih apsah Gitu ya Lebih Lebih sohi Untuk akhirnya kita gunakan Nah makanya penting sekali Untuk kita Menjelajah Berpetualang di dalam Teks-teks akademik Untuk kita tahu benar yang akurat Dan paling betul Sampai sejauh ini setidaknya Oke Oke ada Pertanyaan lagi mungkin Silahkan Pertanyaan lagi mungkin